Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertimbangan yang memberatkan, yaitu terdakwa dinilai terbukti melakukan penyuapan terhadap mantan rektor Unila Karomani yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara pertimbangan yang meringankan yakni terdakwa memiliki tanggungan keluarga berlaku sopan selama masa persidangan serta belum pernah terjerat kasus hukum sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Diketahui atas tuntutan yang dibacakan dalam persidangan, terdakwa Andi Desviandi bersama kuasa hukumnya akan melakukan pembelaan terhadap persidangan selanjutnya yang akan digelar pekan depan. Sebelumnya kasus uap di lingkungan Unila ini terkuak setelah KPK RI melakukan operasi tangkap tangan terhadap Andi Desviandi bersama mantan rektor Karomani dan dua tersangka lainnya pada 20 Agustus 2022 lalu di kawasan Bandung, Jawa Barat.